Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada episode video kali ini, kita akan mengulas tentang seputar weton paling berbahaya di tahun 2023 menurut usianya berdasarkan Palserigati Primbon Jawa. Weton paling berbahaya di tahun 2023 di sini, maksudnya adalah kumpulan weton yang tergabung dalam suatu neptu, di mana diramalkan oleh Palserigati Primbon akan memiliki rezeki yang kurang baik atau cenderung menurun di tahun 2023. Dengan mengacu pada Palserigati Primbon, akan dapat ditarik suatu informasi yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu rezeki yang diperoleh oleh suatu weton pada rentang usia tertentu. Sehingga berdasarkan primbon yang satu ini, meskipun seseorang memiliki weton yang sama, namun jika usia mereka berbeda, maka rezekinya pun juga akan berbeda. Sebagai contoh, misalnya Panjenengan yang berusia 20 tahun memiliki weton sama dengan kakak Panjenengan yang usianya 30 tahun. Walaupun keduanya memiliki weton yang sama namun menurut Palserigati, rezekinya akan berbeda. Sebelum menyimak ramalan rezeki Palserigati ini lebih jauh, ada baiknya Panjenengan melihat tabel nilai neptu weton berikut ini, kemudian tentukan dan ingat berapa jumlah nilai neptu weton panjenengan. Misalnya jika panjenengan wetonnya adalah kamis wage, maka bisa dilihat bahwa kamis wage terdiri dari kamis nilainya 8 dan wage nilainya 4, sehingga nilai atau jumlah neptu panjenengan adalah 12. Nah dengan mengacu pada jumlah neptu weton dan usia yang Panjenengan miliki di tahun 2023 nanti, berikut ini adalah weton paling berbahaya di tahun 2023. Semua neptu weton yang akan disebutkan nanti, secara garis besar memiliki pola bahaya yang sama di tahun 2023, yaitu bisa salah satu dari tiga hal ini, yang pertama adalah penurunan dalam rezeki, kemudian stagnan atau macet rezekinya, dan terakhir bahkan berada di titik terendah. Weton paling berbahaya rezekinya di tahun 2023 yang pertama, dimiliki oleh panjenengan yang di tahun tersebut akan berusia 19 tahun sampai 24 tahun. Jika panjenengan di tahun 2023 akan berada di rentang usia 19 sampai 24 tahun dan memiliki salah satu neptu weton berikut, yaitu 7, 9, 10, 11, 12, 15, dan 18, maka weton panjenengan termasuk dalam kategori berbahaya. Kesulitan dalam hal rezeki pada usia ini bisa berasal dari bidang pendidikan, misalnya kesulitan dalam membiayai kuliah atau malah ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran. Tidak sedikit pula kesulitan yang menimpa juga akan berkaitan dengan masalah asmara, misalnya putus dalam tahap pacaran atau bahkan malah susah dalam mendapatkan jodoh. Kondisi kerezekian pada rentang usia ini juga dapat menggambarkan keadaan rezeki dari orang tuanya. Hal itu dikarenakan masih banyak anak muda di rentang usia ini yang belum mampu mandiri. Weton paling berbahaya rezekinya di tahun 2023 yang kedua, dimiliki oleh panjenengan yang akan berusia antara 25 tahun sampai 30 tahun di tahun tersebut. Jika panjenengan akan berada di rentang umur 25 sampai 30 tahun di tahun 2023, maka simak baik-baik neptu weton berikut ini, neptu weton 7, 8, 10, 13, 16, dan 17. Semua neptu weton itu diramalkan akan kurang beruntung di rentang usia yang sudah disebutkan. Ketidakberuntungan mereka di tahun 2023 akan banyak berkaitan dengan masalah dunia kerja, yaitu mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang diinginkan. Masalah lainnya juga akan muncul dari internal keluarga sendiri, seperti percekcokan dengan pasangan, di mana hal ini sebetulnya wajar karena usia pernikahan yang masih dini. Kemudian yang ketiga, adalah bagi panjenengan yang akan berusia antara 31 tahun sampai 36 tahun di 2023 nanti. Weton yang paling berbahaya rezekinya di rentang usia tersebut, adalah weton dengan neptu 9, 11, 12, 14, 15, dan 18. Ketidakberuntungan tersebut di tahun 2023 akan timbul dari rasa jenuh terhadap bidang usaha atau pekerjaan yang sedang digeluti. Hal itu disebabkan karena tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Beberapa neptu weton di rentang usia ini, ada yang akan masih berjuang dalam mendapatkan keturunan yang sudah lama dinanti-nantikan. Hal ini akan banyak menyita energi, waktu, dan tentunya biaya. Yang keempat, adalah panjenengan yang akan berusia antara 37 sampai 42 tahun di 2023 nanti. Neptu weton paling berbahaya di usia tersebut tahun 2023 mendatang, adalah neptu weton 8, 10, 11, 13, 15, dan 17. Penurunan rezeki yang dialami oleh para pemilik neptu weton tersebut di tahun 2023, salah satunya datang dari masalah bisnis atau usaha yang tidak lagi menjanjikan, serta beberapa di antara mereka bahkan ada yang mengalami perpisahan dengan orang tercinta. Weton paling berbahaya rezekinya urutan kelima, juga dimiliki oleh panjenengan yang akan berusia antara 43 sampai 48 tahun di 2023. Weton berbahaya tersebut tergabung dalam kumpulan weton yang mempunyai jumlah neptu 9, 10, 12, 16, dan 18. Ketidak beruntungan dalam rezeki bagi mereka di tahun 2023 nanti, beberapa akan datang dari masalah seputar kesehatan, pola hidup yang tidak sehat selama ini akan mulai kelihatan efek negatifnya. Di usia mereka yang memasuki kepala empat ini, akan banyak yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, sehingga tidak sedikit pula yang memilih untuk bercerai. Weton paling berbahaya yang ke-enam dimiliki oleh panjenengan yang akan berusia antara 49 sampai dengan 54 tahun di 2023 nanti. Weton tersebut tergabung dalam suatu kategori dengan jumlah neptu antara lain adalah neptu 7, neptu 13, neptu 14, dan neptu 17. Penurunan kerezekian bagi para weton di usia ini, banyak diakibatkan karena faktor pekerjaan ataupun usaha yang dijalani sudah tidak membawa penghasilan seperti dahulu lagi. Weton paling berbahaya rezekinya yang ke-7, dimiliki oleh mereka yang akan berusia antara 55 hingga 60 tahun di 2023. Penurunan grafik rezeki yang ditunjukkan dalam pal serigati pada rentang usia ini akan meliputi beberapa neptu weton, yaitu neptu 8, neptu 11, neptu 13, dan neptu 17. Penurunan rezeki di rentang usia ini, akan banyak berasal dari masalah kesehatan, yaitu terutama yang berkaitan dengan pencernaan dan insomnia. Namun selain faktor kesehatan, faktor internal seperti anak yang masih belum bisa mandiri, juga akan menjadi penyebab turunnya kerezekian neptu weton yang bersangkutan. Yang ke-8 dari daftar weton paling berbahaya rezekinya tahun 2023 dimiliki oleh panjenengan yang akan berusia antara 61 hingga 66 tahun. Weton yang terlihat menurun atau macet rezekinya di kisaran usia tersebut, adalah weton dengan jumlah neptu 7, 8, 10, 14, dan 16. Grafik yang menurun pada tabel pal serigati untuk para weton di usia ini, berakibat dari kurang matangnya mengelola keuangan di masa lalu, bahkan tidak sedikit pula di antara neptu ini masih harus bekerja untuk menyambung hidup. Weton paling berbahaya rezekinya di tahun 2023 ke-9, dimiliki oleh panjenengan yang akan bertambah usianya antara 67 hingga 72 tahun. Jika panjenengan adalah seseorang yang akan bertambah usianya di rentang tersebut tahun 2023 nanti, dan memiliki neptu weton 7, 9, 10, 12, 15, 16, dan 18, maka panjenengan harus lebih berhati-hati. Hal tersebut disebabkan karena grafik kerezekian panjenengan pada perimbun pal serigati tidak begitu baik, mungkin saja bisa dari kesehatan yang semakin menurun, atau malah ada beberapa aset kekayaan yang terjual. Weton paling berbahaya rezekinya di tahun 2023 yang ke-10 sekaligus terakhir, adalah panjenengan yang akan berusia 73 sampai 78 tahun. Panjenengan yang akan memasuki usia tersebut di tahun 2023 dan memiliki neptu weton 8, 9, 12, 15, dan 18, diramalkan juga akan memiliki rezeki yang tidak begitu baik di tahun 2023. Penurunan rezeki tersebut bisa disebabkan oleh faktor kesehatan dan kondisi perekonomian keluarga atau anak panjenengan yang kurang baik. Bijaklah dalam menyikapi sesuatu yang bersifat ramalan, jadikan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan diri di masa mendatang, dan ingatlah bahwa tidak ada yang lebih mengetahui selain Tuhan yang maha kuasa. Itulah tadi ramalan Pal Serigati Primbon mengenai weton paling berbahaya rezekinya di tahun 2023, semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar dijauhkan dari ketidakberuntungan dan disegerakan rezekinya, amin. Terima kasih.